Seorang pria yang mengaku berasal dari Palestina mengecam aksi marah-marah peminta sumbangan di sebuah minimarket di Aceh. Ia mengaku malu dan nilai si peminta sumbangan seperti preman dan tidak pantas membawa bendera Palestina. Aksi marah-marah seorang peminta sumbangan di minimarket Aceh menulai kecaman dari seorang pria yang mengaku berasal dari Palestina. Dalam video yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, sejumlah pria berpakaian gamis dengan syal berbendera Palestina marah-marah dan mengamuk di sebuah minimarket di kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Kemarahan dipicu karena pria dengan syal Palestina merasa dilecehkan dengan uang sumbangan yang diberikan hanya seribu rupiah. Lihat pedagang ikan itu seratus ribu! Atas aksi ini, seorang pria yang mengaku berasal dari Palestina dalam videonya merasa malu dengan tingkah laku pria yang marah-marah karena hanya diberi seribu saat meminta sumbangan. Ia menilai si peminta sumbangan tak pantas membawa bendera Palestina. Itu orang yang megang bendera Palestina dan ngamuk-ngamuk di minimarket. Itu tidak layak megang bendera Palestina. Saya orang asli Palestina. Saya orang asli Palestina. Aku orang Palestina, saya tidak setuju dengan cara preman. Orang yang di Aceh itu caranya cara preman. Kita orang Palestine, kita malu melihat bendera kami itu dibawah sama orang preman. Meski sempat viral dan menuai kecaman, namun akhirnya masalah antara peminta sumbangan dan pihak minimarket berakhir damai. Permasalahan keduaan kemudian dimediasi oleh kepolisian. Oknum yang marah-marah pun akhirnya meminta maaf dan menyatakan tak akan mengulangi kejadian yang disebutnya sebagai sebuah kesalahpahaman. Masalah pun akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Kasus ini sekiranya bisa menjadi pelajaran untuk kita agar tak menyelesaikan masalah dengan emosional. Kemudian tidak dikasih kalau seribu kalian kasih. Terima kasih.